E, seorang warga pendatang asal Jawa Tengah yang kesehariannya bekerja sebagai burus terabutan, harus berhadapan dengan tangan hukum. Penangkapan terhadap E ini berawal dari kecurigaan tetangga korban yang melihat aktivitas pelaku membawa atap rumah milik korban yang disimpannya di dalam rumah yang sedang dalam pembangunan. Pelaku membawa dua ratusan atap seng tersebut menggunakan gerobak yang ditarik dengan sepeda motor. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim buser Polsek Pahandut langsung kasih tempatnya melakukan pencurian. Kepada wartawan ke Polsek Pahandut, Ajun Komisaris Polisi Edia Sutata mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada masyarakat yang berperan aktif menjaga lingkungannya dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga polisi bisa bergerak dengan cepat untuk mengamankan pelaku. Akibat perbuatan pelaku, kum melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku tidak jauh dari lorban menderita kerugian mencapai 5 juta rupiah. Berkat informasi dari masyarakat, kami dari Polsek Pahandut telah berhasil mengamankan pelaku pencurian rumah kosong. Informasi ini kami peroleh dari informasi warga di jalan Stroberi, Blok B. Jadi kami amankan kemarin, sekitar jam 9, jam 10 malam kita amankan. Modusnya gimana? Modusnya, karena ini rumah kosong, rumah yang akan dibangun tapi sudah setengah jadi, dia mau ngambil karena ada di situ bahan bangunan yang ada nilai harganya, yaitu atap seng, dilaporkan ke pemilik rumah dan dilaporkan ke kami. Dan dengan kecepatan kami mendatangi, Alhamdulillah pelaku berhasil kita amankan. Edia Sutata juga menghimbau kepada masyarakat yang ingin berlibur ke luar daerah untuk merayakan tahun baru agar lebih waspada saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Dan bisa menitipkan kepada tetangga terdekat atau kerabat untuk membantu ikut mengawasi rumah yang ada. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangka Raya.